Halo selamat bici, ketemu lagi sama Bella dan sekarang aku ada di Katerpost lalu bea pekan baru karena banyak banget yang request di video sebelumnya terkait barang kiriman jadi kini kita akan membahas lebih jauh terkait barang kiriman yaitu tentang penelitian dokumen dan penetapan bea masuk dan pajak lantang import penasaran? yuk ikuti aku Halo selamat bici, sekarang aku sudah sama pemeriksa-pemeriksa di Katerpost lalu bea pekan baru yang sebagai pengawas PT PAS Indonesia di pekan baru ada Bang Wikel Pak Rondel dan Bang Andre jadi karena kemarin kita sudah membahas tentang pemeriksaan barang kiriman ya tapi banyak banget yang minta lagi nih bukan cuma sharing tentang gimana meriksa barang kiriman di WCukai tapi juga tentang penghutan dia masuk dan banyak kelop raja ikonnya nah jadi gak cuma minta gimana caranya eh mau lihat gimana caranya bea cuka itu bersebaran kiriman tapi juga banyak request tentang penghutan dari bea cuka ini karena sepertinya kita ketahui ya bahwa penghutan barang kiriman itu dari luar negeri dipungut bea masuk PPN dan ada yang dipungut PPH nah jadi yang lagi viral akhir-akhir ini kan banyak banget kayak penetapan yang kok aku dipungut segini sih kok aku dipungut segini sih gitu karena bingung sebenernya penetapan yang ini berdasarkan apa nah jadi agar tidak bingung lagi jadi kita akan mempedas kantor pos oke jadi ini adalah salah satu kumpulan dari FAQ 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 ada kebijakan baru terkait di minimis value penghutan barang kiriman ya kan bang nah dari itu untuk barang yang nilainya 3 dollar ke bawah itu dipungut sampai 10% kemudian untuk barang yang nilainya 3 hingga 100 dollar 150 1.500 oh lagi jadi untuk barang yang nilainya 3 hingga 1.500 dollar dipungut bea masuk 7,5% dan PPN 10% dan juga ada untuk untuk kategori khusus seperti produk tekstil produk alas kaki sama produk tas nah itu dikenakan dari MNN sesuai dengan bukti tarif wabend Indonesia yang nilainya sekitar 10 hingga 20% ya tergantung jadis barangnya tergantung jadis barangnya dan itu juga dipungut PPH nah ini sejak Januari 2020 kan berlakunya ini kan pasti masa transisi ini kan udah mulai berlalu ya bang jadi kan pas awal-awal ini kayak pada kaget itu wah kok aku belajar segini jadi pungut tapi sekarang udah 1 tahun berlalu jadi bagaimana respon masyarakat kalau sampai saat ini ya respon masyarakat sudah sudah bisa menerimanya karena saya dari contohnya kedatangan para masyarakat yang mempunyai barang itu kita kan selalu komplen seperti yang Bela bilang lagi disebutin kalau kenapa di karena sekarang ujian 3 dolar aja sudah terkena ya 2 dolar sudah terkena pada biasanya tidak sampai saat ini sudah jauh lah dan tidak ada lagi masyarakat yang problem itu udah biasa ya udah biasa karena biasanya yang sering mulai jualan itu gak cuma sekali 2 kali jadi sering panggap pun jadi gak tau aku pertanyaan untuk Bang Ukel dulu ya silahkan hahaha 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 kenapa kenapa eno tekan leci tekan leci nah dalam prosedur pemeriksaan barang kiriman setelah barang kiriman diperiksa itu ditetapkan kumutan dia masuk dan pancak dalam rangka imponnya itu secara umum secara umum aja prosedurnya itu seperti apa kalau prosedur umumnya sih habis pemeriksaan fisik sebelum itu prosedur umumnya barang as x-ray ditetapkan jalur merah jalur hijau untuk jalur merah kita melakukan pemeriksaan fisik dibuka ya yang dibuka pakenya atau pemeriksaan fisik tentu jalur hijau langsung pemeriksaan dokumen nah habis pemeriksaan dicitain itu jalur merah tetap untuk pemeriksaan dokumen setelah pemeriksaan dokumen maka pemeriksaan pemeriksaan nah jadi kesimpulannya prosedur secara umum adalah yang pertama adalah penjaluran dulu penjaluran dulu apakah masuk jalur merah atau jalur hijau biasanya berdasarkan pemeriksaan x-ray nah habis itu kalau bisa di jalur merah akan diperiksa misi baratnya kemudian di penelitian dokumen kemudian ditetapkan nah sekarang kita lebih ke penelitian dokumen nih kan penelitian dokumen ini kan penelitian dokumen ini kan salah satu dasar untuk menetapkan pemutat dari dia masuk dan penelitian rata ikon silahkan Pak Ronald penelitian penelitian dokumen ini kan ada tapi jalurnya jalur merah dan jalur hijau perjalanannya sih benarnya sama ya kalau itu jalur penetapannya itu tetap terhentikan diri dari jenis barang disebutkan terus ada invoice mendukungnya lainnya yang betul menitupkan harga terhadap barang-barang yang dilakukan pemerintah fisik berarti pemerintah telah menetapkan kriteria barang itu benar atau tidak seperti yang dilakukan nah apabila benar langsung meminta dokumen kalau misalnya tidak dapat harga yang tepat harga yang maju teraku bisa meminta bukti bayar terhadap transaksi lah ya seperti pay quality itu apa saja pembeliannya dari situ baru bisa ditetapkan berapa yang harus ditetapkan jilai CEF-nya jadi bukan hanya pembeliannya saja jadi termasuk termasuk insurans 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 pre jadi harga barang itu 아마 insurans ongkir Jadi kalau kita sekarang mengukir, kita dihitung semua, baru diselesaikan dengan biar masuk, beberapa persennya, beberapa persennya. Jadi intinya tadi adalah, jenis barangnya dulu, jenis barangnya betul atau enggak, yang diberitahukan sama yang ada di barangnya. Kemudian yang kedua adalah, harganya bener apa enggak. Jadi baru ditetapkan penghutan biar masuk, dan panci dalam rangka ikutnya. Jadi ini juga disampaikan sama Pak Renang, bahwa bisa diminta, diminta bukti bayar, intinya dokumen-dokumen terkait ya, dokumen-dokumen terkait. Jadi ini terkait, kalau disini istilahnya direspon di, terakhir itu namanya NPD ya, karena maksudnya makan dulu. Iya. Nah, terkait dengan NPD, berarti kan kalau satu pertimbangannya tadi, NPD adalah, sambil menunggu. Menunggu data, di buktinya itu melalui NPD. Oh ya. Jadi ada salah satu, respon di barang seriman itu, apa yang dikatakan, harganya dirasa tidak sesuai, harga dan jenis bahannya dirasa tidak sesuai dengan barang, maka pejabat pencukai dapat meminta, data dan dokumen dari pengalaman barang, bisa berupa invoice, bisa berupa bukti bayar, bisa berupa NPD, bahkan, kalau terkait latas juga ya Pak ya. Oh iya, terkait latas di sini, di sini. Iya. Ke Bang Andre, jadi biasanya, proses NPD ini bagaimana Bang? kalau proses NPD itu sendiri kan, sebenarnya NPD itu kan, singkatan dari nota, imitan data. data yang diminta adalah, data-data terkait harga, harga yang mendukung, harga barang tersebut, misalnya kayak tadi, seperti Bang Lohonar, dan Raksil dan sebagainya. Nah, kita akan mengirim, akan mencetak NPD ini. Ada, ada, kita akan mencetak NPD-nya, kemudian di dalam, di dalam NPD tersebut, peterima barang itu, boleh mengirimkan melalui email, email BC Post Pesan Batu, kemudian bisa mengirim lewat surat, dan bisa juga langsung datang ke sini, untuk memberikan bukti-bkti, kemudian tersebut. Nah, kita sendiri, memberikan waktu, kurang lebih 14 hari kerja, untuk, kerja dipetakannya NPD tersebut, agar, penerima barang, pemilik barang itu, menjalankan bedanya. Kalau lewat 14 hari, bertugas Gaya Cuka itu, berhak untuk menetapkan sendiri, berdasarkan professional adjustment kita, menetapkan, harga, harga perkiraan yang, yang kita cari sendiri. kalau NPD-nya itu, penerima barang itu, menerimanya dari mana? Nah, penerima barang itu, bisa menerima lewat SMS, SMS, kemudian lewat surat, dari kantor POS. Berarti diantar ke alamatnya ya? Iya, email. Makanya kan, kalau pengiriman barang itu, pasti menjatuhkan nomor, nomor HP, email, dan alamat, tapi ada kan beberapa yang, apa itu, beberapa pengiriman itu, yang gak jelas nih nomornya, apanya segala macam. itu, jadi, jadi, saya tambahin, jadi, kan tadi, setelah kita, kita serahkan ke, Yelang Karapos, atau Yelang Karapos, tadi like, akan mengirimkan SMS, email, atau email, untuk mengirim juga, langsung ke, 4.000.000. Jadi, tetap di, Yelang Karapos. Yelang Karapos, di sini tuh, sebagai, pelakil, dari, Pemeriksaan Barang. Oh, kayak, pemeriksaan barang juga ya? Iya, disaksikan. Pemeriksaan Barang. Nah, pasti, teman-teman juga, ingin tahu lebih jauh ya, karena, aku sebagai, petugas penerima informasi, juga menerima, dari masyarakat, nanya nih, ini kak, ini saya disuruh apa? Ini saya kok, barangnya gak nyampe-nyampe, gitu. Jadi, dalam respon NPD ini, sebenarnya, pasti disampaikan ya bang ya? Pasti disampaikan kepada pemerik barang, dan kewajiban pemerik barang itu adalah, untuk melengkapi dokumen-dokumen, yang, eee, diminta, pada NPD tersebut. Nah, nanti diminta untuk mengirim ke, kantor pos, kemudian ke, kemudian ke, kedudukan. ini, buka. Baik. Ada salah satu barang yang kena NPD gak bang? Apa, Ini Selesai Berat Oke kita selesai Jadi sebenarnya Awal kita mendidikan NPD ini Atau nota permintaan data Dan atau dokumen barang kiriman Awalnya ini kita mau menerbitkannya Karena yang pertama Jumlah atau urayan barang Pada CM Yang terdapat disini Tidak jelas Nah sehingga karena tidak jelas Kita tidak dapat menetapkan harganya Hanya berdasarkan yang terdapat disini Soalnya tidak jelas Sehingga tidak bisa ditetapkan Nah contohnya seperti ini Kita lihat di sini Urayan barangnya adalah Dompet, topi, kaos, celana, minti, dan tas Sedangkan Harga yang ditetapkan adalah harga umumnya Harga seluruhnya 600 Hong Kong Dollar Sedangkan untuk unutan tadi Seperti yang Bila jelaskan Bahwa untuk unutan tas Alas kaki Produk tekstil Dan bahan makanan kan berbeda Nah sehingga kita menetapkan Jadi perhitungannya bagaimana Artinya kita harus menetapkan Detail harganya Harga celananya berapa Harga topinya berapa Harga kaosnya berapa Karena perhitungan untuk kaos, celana, dan topi kan berbeda Makanya kita tajukan Nota permintaan data dan atau dokumen Ya Biar penetapan harganya itu pas Pas sekali Biar tidak ada yang dilakukan Ini terkait ini ya bang ya Terkait rumah dan jadi barang ya Betul Ada yang lain tadi ya bang Yang kedua tadi NIPD itu Yang kedua itu adalah Nilai transaksi Atau harga perolehan Harga pembelian barang Yang di deklar pada CIN tadi Tidak dapat diakuin Atau diakuin keakuratannya Contoh Kita ada Ada barang ya bel Ayo ya Ayo Nah salah satu contohnya adalah ini Barang ini ditetapkan melalui X-ray Jalur Merah Berdasarkan hasil pemeriksa isi barang Atau pejabat pemeriksa barang Dia dikedapatkan 10 bis Sun 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 Terkedapatkan 10 bis sunscreen Yang kalau diteliti Bahwa harga dari 10 bis ini tidak mungkin di 3 dolar Iya 3 dolar kan? 3 dolar hanya Rp. 4.2.000 Kalau tidak itu Berapa bis? 10 bis Harga 10 bis Sunset dengan merek terkenal di korea Harganya Rp. 3 dolar kan artinya kurang akuran seperti itu ya Oleh sebab itu kita terbitkan NPD untuk meminta invoice atau bukti bayar dia terhadap 10 bis yang ini Yang tadi terkait dengan jumlah dan jenis barang Tadi dalam permintaan data dan dokuen itu adalah untuk memastikan dari salah satunya dari gimana jenis barang dan juga harganya Nah berkas-berkas apa aja yang diminta dalam NPD itu Pak? Pada umumnya yang diminta itu adalah invoice atau bukti bayar Bukti taglihan PayPal, taglihan konfirmasi PayPal, bukti taglihan konfirmasi doku Atau bukti taglihan konfirmasi kreditkan atau bukti lainnya Dan kontrolit BWB Cuma perlu diketahui juga bahwa bukti-bukti tersebut sifatnya adalah berupa hasil tanggapan gambaran ataupun hard copy Yang semata-mata yang bisa saja dapat dipasukkan seperti itu Sehingga di beberapa kantor BWC lainnya yang menangani kantor BWC lainnya Bahkan kita buka di FBQ nya BWC lainnya ada beberapa bahkan kita juga telah melakukan Bahkan meminta link produk yang dibayar dari marketplace seperti itu Karena mau link, tinggal pick link, copy link Ya tidak, tidak bisa edit lagi Karena invoice tadi bisa saja edit atau dibayar PayPal itu screenshot tinggal edit Ini kan bisa saja harga beli sekarang Pak Nah, apabila penerima barang ini memberikan bukti yang tidak akurat Pak Misalnya harga barangnya itu malah dibawah dari harga CN Dibawah juga misalnya, invoice parsing Itu bagaimana sebagai penjawabat BWC yang terkenal Nah, kita di BWC sendiri kan kita tadi ada kompisan fisik dan berbeda dokumen Nah, tentunya dengan kompisan fisik Dari situ, dasar kita yang pertama menetapkan apakah barangnya itu Dengan melihat kondisi barang, apakah layak harganya atau tidak kan itu yang pertama tadi Ya benar Nah, sehingga kita pun sebagai BWC tidak sesuka hati menetapkan harga Nah, kalau kita memang meyakini harganya yang diserahkan itu Jauh lebih rendah atau tidak sebenarnya atau tidak seharusnya dibayar Maka kita ada penetapan dengan metode reduksi Nah, secara umum metode reduksi ini adalah kita membandingkan harga yang seharusnya dibayar dengan harga produk yang ada di Indonesia Tentunya dikurangi dengan penuh ke negara, royalti dan segala macamnya Nah, contoh, kita buat contoh salah satunya Ada orang belajar sepatu Nike dari US Nah, dengan sampai di sini, kan kita berasa bisik Dengan barang yang sama, barang yang serupa kita cari di marketplace Indonesia Tadi konsepnya, apabila harganya yang dilaporkannya kita tidak meyakini harganya itu benar Seperti itu, kita mencari barang yang di marketplace Indonesia tentunya yang paling melakukan jual dan paling bintangnya Ratingnya di atas 4, seperti itu Nah, kita cari barang yang sama, contoh misalnya harganya 4 juta Di marketplace Indonesia harganya 4 juta Nah, maka kita bisa menetapkan harganya ini seharga untuk pengutar sepatunya ini nanti Setelah dikurangi tadi ya bang? Dikurangi tadi, pengutar negara atau royalti dan segala macam Dan ingin dari kedual, seperti itu Bisa sekitar nanti harga barangnya bisa sekitar 2-3 juta Nah, terus Pak, ini kan terkait NPD juga ini ada yang juga melaporkan pernah sekali Jadi, mereka udah ngasih nih NPD ini Eh, dari penduduk baju itu udah mengirim dengan NPD kepada penerima barang Tapi penerima barang tidak merespon Tidak membagikan dokumen-dokumen yang diminta Yang tadi dikatakan bahwa maklumat kita tadi ada patasnya Rp14.000 Nah, setelah Rp14.000 tidak dikirimkan Nah, jadi bagaimana itu? Apakah aku ditangkan? Atau di... Ibuah? Eh, mau diundangannya? Setelah Rp14.000 Tetap? 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 Tidak? Tidak? Tidak ada daftar nih Tidak ada dokumen yang bisa kita berbandingkan Saya pikir itu, kita membandingkannya dengan apa? Dengan... Produk atau barang yang sama di luar di Indonesia Yaitu metode di Indonesia Oh... Jadi guys, let's try Aku pun baru Jadi dari MPD itu kan Sudah Didetapkan harga barangnya berapa Nah nanti Akan didetapkan dalam SPPBMCP Dan didetapkan juga penghutang Dari dia masuk dan pacar Dalam rangka impornya Kalau udah SPPBMCP Kan udah final nih bang Penghutangnya berapa Udah finalnya nih ya Nah kalau pas SPPBMCP ini Masih juga ada yang masih Tidak mau Untuk dibayar Pertamanya dulu ya Pertama dia Tidak terima dulu dengan penetapannya Tidak terima dengan penetapan Yang ditampak dalam SPPBMCP Beralah SPPBMCP ini kan udah final nih Bangunan al Jalut terek 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 Tidak terima Kalau SPPBMCP ini Tidak terima Tidak menerima Penetapan kita Itu dia dapat Bisa Buka keberatan Buka keberatan Buka keberatan Ke kantor pelayanan Buka keberatan Buka keberatan Atau Yang harus Buka keberatan Buka keberatan Buka keberatan bagihan waw besar nih, saya tidak mau beli karena harga barangnya aku bisa sampe segitu, ambil saja katanya seperti itu, betul, mungkin seperti itu, abang anda lebih paham ya minum dulu ini dulu, lantuk kias dulu, abang tidur, abang anda lebih paham ya, jadi, kalau misalnya barang-barang yang dibawah nih, oleh abang terima barang, misalnya diberi pajak atau alamatnya gak jelas yang bisa dihubungin nah, barang tersebut akan disimpan di tempat penyimpanan eh, di tempat penyimpanan sementara kita ada di sini di DPS ditimbun selama kurang lebih 60 hari dan kalau misalnya belum ada klip sampe dengan 60 hari jadi, barang itu akan dijadikan barang tidak dikuasai nah, jika dia jadi barang tidak dikuasai dia akan kita offer ke kantor ke TPP, tempat penimbunan pabian tapi, tapi memang, kalau misalnya dia ya STP-RCP terus dia lagi urus, selama rata ini masih bisa dihubungin? nah, selama dia masih statusnya masih DPD, masih bisa diurus nah, jadi, ketika dia sudah dioper ke TPP pemilik barang itu masih bisa mengurus misalnya dia berupahankan, kalau dia beraping barang itu dan dia masih bisa mengurus itu dengan dengan cara pengajuan ya permohonan untuk mengambil barang tersebut dan kita juga sudah juga akan menentukan pilih baru dia tinggal bayar aja sesuai dengan karya sebelumnya ya ada yang ditangkan sebelumnya ya, sesuai oke, jadi ini untuk yang sudah ditetapkan oleh TPP tapi belum diurnasi kemudian 60 hari belum diurnasi, akan menjadi barang tidak dikuasai nah, selama barang masih berstatus barang tidak dikuasai maka penerima barang bisa masih bisa masih bisa untuk mengambil barang tersebut dengan membayar biar masuk dan kaca dua perangnya oke, Pak jadi aku mau nanya lagi nih agak murah diri kita lihat ini terkait dengan harga barangnya kalau misalnya, aku dapat diskon nih aku dapat diskon berapa persen anda dapat pocar potongan Rp30.000 itu bisa ngurangi kompetannya gak? nah, kita tetap asumsi yang awalnya ketika misalnya kita belanja dari Aliexpress ketika saat itu, misalnya harga barang satu barang ini harga Rp100.000 itu belanja pas ke nah, dia ketika di belanja pada saat diskon berbesaran dia nampil harga menjadi Rp50.000 otomatis juga kan dia bayar Rp50.000 dan si Aliexpress juga meniklir harga barang itu Rp50.000 yang samping kita pun harga barang yang diberitahukan pasti Rp50.000 keminkannya seperti itu kan? nah, dia yang dapat tinggal menetapkan biar masuk BPNBPH berdasarkan harga yang diberitahukan seperti itu nah, cuma tidak kemungkinan juga ada beberapa barang yang memang walaupun dia ke Rp50.000 tetap tagihannya lebih tinggi ada pertanyaan seperti itu kan? nah, kita ini merasakan ada memang diskon yang kita akui, ada yang tidak diakui nah, contoh seperti ini kita buat perbandingannya kita belanja satu kopi menggunakan jasa Ojek Online nah, ketika kita belanja kopi ini kita dapat diskon dari Ojek Online nya dari pihak ketiga dari Ojek Online nya sekitar Rp50.000 misalnya harga kopinya dari seluruhnya Rp100.000 kita cuma bayar menggunakan kopi misalnya Rp50.000 nah, itu kan tidak semata-mata si penjual di sana dapat Rp50.000 juga si penjual di sana tetap dapat Rp100.000 dari harga kopi cuma kita cuma bayar Rp50.000 sisanya kan di cover oleh si Ojek Online dari pihak ketiga tadi artinya yang diskon seperti itu memang mengurangi harga dia tetapi tidak mengurangi kumpulan pajak yang kita gunakan harga tetap harga seluruhnya karena memang si penjual di sana menerima harga yang tanpa potongan seperti itu kecuali dia kalau jadi memang plesial, plesial itu kan biasa memang semua penjual kasih harga terburak gitu loh nah, si penjual pun mendapat harga yang memang di diskon dia seperti itu, bisa ditahui yang seperti itu beda ya sama yang diskon yang melompat pada barangnya atau diskon yang dari yang lain iya, dari yang lain wow, saya jadi pusing sama oke ya bang, jadi ini udah cara keseluruhan ya tadi ya teman-teman jadi, kita review sekali lagi bahwa proses dari pemeriksaan barang kiriman sampai ditetapkan adalah penjaluran kemudian kemudian pemeriksaan bisik kemudian penelitian dokumen kemudian penetapan tarif dia masuk dan pandang di dalam nama iphone nah, tips untuk teman-teman seluruhnya penonton becuka baru, gimana caranya agar barang kirimannya cepet sampai gitu yang pertama pake lah jasep post yang express jangan di drone biar custom clearance nya biar proses becukenya cepet ga ripet ga ditahan nah kalau seperti itu yang kami sarankan untuk yang NPD yang pertama selalu tekankan ketika kita belajar ini selalu tekankan atau sampaikan kepada penjual untuk menyampaikan harga yang sebenarnya sehingga kan nanti di DQRS itu memang harga yang sebenarnya kita tidak perlu curiga lagi atau meng-NPD lagi sehingga dia bisa langsung kita putus yang penting jujur yang kedua ketika NPD kita nota permintaan data atau dokumen barang kirimannya sampaikanlah memang betul-betul yang paling jujur artinya kalau memang harga kita segitu kita pun rela ngasih bukti sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan petugas bahwa harganya itu memang segitu nah seperti itu nah kebajaan sekarang kan kita minta nota permintaan data dan dokumen dia justru ngoles dulu saya enggak punya ini enggak punya ini karena dia punya seperti ini bisa enggak kalau misalnya dalam paket barang itu udah lengkap banget disitu ada ada invoice-nya ada ada banyak-banyak ada banyak memang lebih gampang seperti itu ada invoice-n-close namanya termasuk invoice termasuk di dalamnya ada gitu biasanya invoice-nya ditepterakan itu sebenarnya lebih gampang lebih membantu kita sebenarnya seperti itu iya bener banget jadi kalau misalnya mau cepet mau kasus-nya itu lebih cepet bisa sertakan invoice-nya 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 jadi penetapan biaya masih dalam kajak-nya dalam rangka informnya itu udah tidak perlu NPD lainnya ya lebih cepet juga bener dan kalau misalnya untuk barang yang belum invoice-nya invoice-nya invoice itu kena NPD beritahukan yang sejujur-jujurnya baik jadi teman-teman kita udah ngobrol bareng-bareng sama abang-abang dan bapak-bapak ini terus sekali dan aku juga jadi tahu bukan hanya lagi penonton tapi aku juga banyak pendapat ilmu disini jadi terima kasih Rumi Kel Pak Ronald dan Pak Andre sangat informatif jadi bisa juga tim strips tadi diterapkan agar lebih gampang dan lebih cepat kasus-nya waktu beli barang dari luar negeri jangan lupa untuk selalu tonton konten-konten menarik dari Beijing yang Pekan Baru komen request-request video apa yang mau kita buat kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe bye